Halo Youtube Lover, kembali lagi di channel STR News TV. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sempat tulis soal selingkuh, Raul Lemos suami Chris Dayanti menulis Sepandai tupai melompat, jatuh juga. Raul Lemos sempat membuat publik penasaran dengan status pernikahannya bersama diva Indonesia, Chris Dayanti. Hal itu setelah Raul Lemos menuliskan kalimat mengenai perselingkuhan. Publik pun menduga kalimat Raul Lemos tersebut ditunjukkan pada sang istri Chris Dayanti, baru kemudian dibantah olehnya. Setelah beberapa waktu, kini Raul Lemos kedapatan menulis lagi di Instagram story yang menarik perhatian publik. Suami Chris Dayanti tuliskan peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Sejak akhir bulan Oktober 2019, update Instagram story milik suami Chris Dayanti, Raul Lemos kerap mencuri perhatian. Pertama kali, Raul Lemos mengunggah sindiran akan sebuah perselingkuhan. Unggahan itu dibagikan suami Chris Dayanti lewat akun Instagram miliknya pada Kamis 24 Oktober 2019. Sontak postingan Raul Lemos ini langsung menjadi sorotan para netizen. Tak berselang lama, postingan Raul Lemos mendadak dihapus. Kendati demikian, jejak digital mampu merekamnya. Berikut postingan Raul Lemos yang dilansir TribunStyle.com dari Tribun Sumsel. Sekali selingkuh, sudah pasti akan selingkuh lagi dan lagi. Stigma satu ini sudah sangat melekat dalam masyarakat. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin diselingkuhi oleh pasangan yang dicintainya. Terlebih bila hubungan asmara sudah terjalin sekian lama. Namun, apakah stigma tersebut benar adanya? Apakah ada teori yang mendukungnya? Baca terus ulasan berikut ini. Isi unggahan Raul Lemos Setelah tulis status tersebut, Instagram stories Raul Lemos makin menjadi perhatian publik. Beberapa kali Raul Lemos tuliskan lagi beberapa kata seperti curahan hatinya. Namun, Raul Lemos sempat mengelak jika status yang dia buat untuk istrinya Chris Dayanti. Hari Kamis, Raul Lemos kembali tulis soal kenaikan derajat dan peribahasa. Ada dua stories yang ditulis akun Raul Lemos. Yang pertama, suami kadeh tulis soal seseorang yang justru menjeburkan diri saat dia ditingkatkan derajatnya. Hanya orang gila yang diangkat derajatnya malah menceburkan diri ke lumpur. Orang bodoh sekalipun tidak akan melakukan itu. Sebab, orang bodoh juga tahu akan rasa syukur. Tulis akun Raul Lemos. Story akun Instagram Raul Lemos kedua, dia menggunakan peribahasa yang maknanya kebohongan akan terungkap meski telah sangat rapi tertutupi. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Zaman sekarang batu, besi, dan tembok punya mata dan telinga. Jadi berpikirlah sebelum bertindak, jangan terlalu bodoh. Tulis akun Raul Lemos. Meski kerap menulis status soal kata-kata kebohongan, perselingkuhan, Raul Lemos juga kerap membalas komentar dari Netter yang menyinggung soal statusnya. Kalau semua status orang dipersepsikan hanya untuk keluarganya, berarti bukan fasilitas umum dong. Demikian seperti dibacakan dari tribunbatam.id Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih.